musik 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 pasalnya sudah agak mudah oh sini sudah 3 tahun lebih musik kecil tadi ambil dari sini yang berbuah disana oh baru datang bibitnya itu cabangnya itu langsung saya selamatin sambung-sambung itu yang berbuah sudah berapa kali buah OC yang saya beli dua ini oh itu bukan perdananya sekecil ini sama dengan ST TK nya juga sama seperti ini ini besarnya pelanginya masih ada satu ini ini pelangi udah diwelah mendatang di Duran Traveller hari ini kita mau melihat itu OC nya beliau yang dari tanam biji ternyata 3 tahun kuntet tapi setelah dipindahkan di top walking malah sudah berbuah kita mau lihat sekarang sudah ada buahnya tadi sudah jatuh ini stop walking ya ini apa nih? ini power dengan ST wih keren 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 ST nya beli ini memang daunnya Wow berbeda Terima kasih telah menonton 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 Kalau ini masih dikarantina Lagi untuk pembesaran Itu paling lama Tiga bulan lagi Baru siap salur Siap tanam Ini dikondisikan dulu Dikarantina Dirawat Supaya sehat dulu Kalau ini belum layak ditanam Ada kejanggalan sedikit Tentang daun lebar dengan daun kecil Ini dua paritas Ini musangking daunnya agak panjang Ini bawor Dia pasti kalah Dengan daun lebar Tetap dia tetap Ini yang naik Jadi kalau untuk ingin Jadi kalau untuk ingin Berapa jenis Dalam satu pohon Harus kita memilih Paritas yang sama daun lebar Jadi dia kalau ada yang kecil Ini akan kalah Penyerapan makanannya kalah Diserap dengan ini Ini perlu diketahui juga Paling penting juga Bisa yang simpat Paritas bisa Petri sapulnya tadi dua Di sana ada yang berbuah Tiga jenis Ini batang besar Saya sambung Itu gede juga Besar batangnya Ini belajarnya dari mana Beli? Kok unik Kayak di Thailand Ya kita hanya bisa Praktikan sendirilah Mematai sendiri Hari-hari Awal-awal ya gagal Tapi kita gak putus asa Tetap berusaha Seperti apa dia Bisa ditemukan Supaya bisa hidup Dalam waktu Dalam jumlah 90% Kita tiap Bulan itu Rubah-rubah-rubah Airnya ketemulah Seperti ini Jadi pola ini 90% jadi? Jadi 90% jadi Kadang lebih Nah ini Oce untuk persiapan Tanam lagi Seperti tembaga Gagian sana Ada 300 Pohon Persiapan tanam Karena kemarin Gak berani nanam Belum tahu Hasilnya itu Sekarang udah gak ragu lagi Harus kita kembangin Lokalan daerah Di Indonesia Ini SD Masih benih kan Kapasitasnya berapa ribu ini? Kapasitasnya berapa ribu ini? Jadi kalau Sangkingnya ada Stok Rp50.000 Kemudian Bawar ada Rp30.000 Terus Apa namanya? Duritam Rp20.000 Kalau tanam Enaknya di usia berapa Kalau di daerah Di selawasinya Ada gantung Bisa merawatnya Kalau saya sih Mana-mana Mau begini Tanam Ya oke Ya Mau besar Ya oke juga Tapi ada satu sisi Kalau perawatannya Kurang bagus Sekalipun tinggi Tetap sama saja Hasilnya Gak maksimal Ini baru keluar Ini baru keluar? Iya Oh ini masih Bada lunas Ini baru keluar Baru lepas Karantina ya Baru lima hari Lima hari disini Iya dari sungkup Jadi berkebunduran tuh Gak boleh menyerah gitu Harus terus Nyari paritas terbaik Karena kita Hobi ya Satu sisi Hobi Kemudian pasar Ya banyak Nyari Kan gitu Jadi kita Jangan menyerah Walaupun montong Sudah kena begini Kita harus berusaha Semaksimal mungkin Budidaya itu Lebih bagus Daripada Tidak Ya Walaupun lambat gitu ya Kita kan sekarang Kembali nol lagi Karena dulunya Cuma montong Kita tanam Nah kolab ini sekarang Montong Sudah ada penggantinya Kita harus jeli Jadi petani Kita harus prediksi Bisa membaca ya Situasi Baikpun dari budidaya Maupun pasar Kan seperti itu Kita jadi petani Ya Kedepan Kalau sudah Booming ini lagi Musangking Bisa mengejar Seperti jumlah Montong yang Sangat besar Di Parigi Montong Ya Sulawesi Tengah Palu Itu Pasti besar lagi Mudah-mudahan Tidak kena virus Itu saja Tapi yakin Musangking Tidak kena Karena porsinya Bobot Dia kecil Ketimbang montong Montong itu Besar Lama matangnya Harus memerlukan Nutrisi yang Banyak juga Gitu Ini lebih cepat Oh lagi berbunga ya Dan gundul Satu pohon Umurnya jauh beda Yang sebelum Ini berapa tahun Ini sudah 6 6 tahun 15 Tapi Yang disana 15 Belum pernah buah Ini Ini sudah 3 kali Diambil entrisnya Dari sana Ditobokin ke pohon Durian lokal Setempat disini Pala udah berbuah Sama dengan TK juga Sama Eh Kita belum Belum melihat Pohon TK Yuk Oh ini Bawanya montong dulu Bawanya Lokal Ini dulu durian raja Satrewe Itu pakai TK Iya pakai TK Ini rajanya Masih bunga ini Sudah duduk Duduk Nekap ini Pangkas-pangkas Keluar bunga Ini cabang air Ini OC lagi Saya ada isi TK yang berbuah Kemarin Yang belakang Ini ada bunga juga Oh iya Masa tetandar nah ini sudah oke 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 ini sampingnya apa nih sampingnya raja ini indukannya tadi karena batang bawahnya dia udah pokoknya gede udah udah sehat nutrisinya udah dia bisa dapet dari temen lihat tadi kan di sana pohon yang sebelum dipindahkan cuma kecil banget cungkring ini segi banget pohonnya udah dia meraksa-aksa ini mah harus ditopokin udah umurnya 15 besarkan ya lebih besar sana pada ini tapi tubuhannya yang buah jadi induknya dia belum berbuah entrynya diambil ditempel durian lokal di sini balas sudah berbuah berapa kali beli ini udah tiga kali karena dulu saya kesini juga udah ada buahnya satu ada buah ini dulunya juga kalau dulu banyak-banyak sekali sampai patah-patah itu cabangnya ini raja bunganya cuma ngeliat satu nih saya dua oh iya itu tiga itu banyak yang kecil Oci 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 Oh iya kelebihannya kita Oci merawatnya tanpa perlakuan khusus ya ya udah bagus bagus ini sama sekali nggak pernah sentuh pupuk ya ya sama sekali nggak diperhatikan genetiknya dia memang orang-orang udah bagus baik dari warna tampilan fisiknya baru dengan lalat buah kurang disukai Oh gitu itu uniknya ada juga sakitnya juga tebel beli Iya sakitnya si duri hitam tebel ini selain jenis Oci biasanya sudah banyak itu ini apa nih ini raja ini raja ini juga ini yang tadi jatohan tadi itu tanah ini juga ini nih teman-teman asik nih Oci mikring di atas raja dan tetep berbuah dengan baik ini banyak lagi Oci nya ini banyak ini belasan ini raja nya sini yang jatuh itu ini pohon raja itu ada buah juga raja ini pocinya jatuh ini sudah bisa mengukur atur sendiri buahnya tetap ya ada rontok sekalipun tidak rontok nanti kita tetap kurangin ya dia lakukan seleksi sendiri ya karena pohon rajanya sudah mapan dikasih entres yang sehat udah pasti nyalip dari yang tanam dari bibit kan gitu beli walaupun beli jualan bibit harus ngomong begitu ya kalau kita enggak perlakuan ini belum tahu buah awetnya kalau nunggu itu betul tahu biarpun TK baik SD nya sama-sama saya bikin belakuan begini tapi kalau TW ini paling berapa tahun terus terang TW mulai 8 bulan masih segini kok keluar bunga uh heran batang bawahnya namanya masih kecil cuma buahnya tidak maksimal rasanya mali ya 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 beli itu kayaknya ya melongkr buah apa itu Oci juga itu Oci ini di atas ada buahnya juga Wow tapi ini pohon rajanya bawahnya ada usia 20 tahunan sih ya ya emang udah pohonnya udah gede gitu dibuat 15 tahun usia si rajanya oke nah sana serombotnya nih rajanya juga masih berbuah coi nih lihat nih ini rajanya masih berbuah nih nah ya kan dua varitas dalam satu batang bawah bukan banyak batang bawah hanya satu varitas di atasnya nih asik asik nih kalau saya lebih setuju satu kaki batang bawah tapi banyak varitas di atas ya beli bisa disimpan bisa nah itu tapi harus pilih sama daun lebar ya supaya enggak kalah dalam sedot menyedot nutrisi ya beli jadi kalau syaratnya biar cepet TW TW jangan ya untuk teman-teman petani durian khususnya kalau punya lokal jangan ditebang kalau misalnya enggak bagus kita TW ada hasilnya dan manfaatnya dan hasilnya lebih cepat daripada kita tanam awal dari biji berapa bulan dua tahun aja buah itu kalau di TW ini sudah banyak saya uji coba buktikan dua tahun buah itu belajar ya terima kasih ilmunya beli ini menarik ya teman-teman kalau mau TW cabang samping jangan dibuang ini informasi untuk menarikkan makanan membantu yang mau di TW ini kalau kasih habisin mati mati ya jadi harus kasih cabang ya harus kasih cabang kalau bisa udah dia dua meter baru kita buang ini cuma lama lalu ini setiap mau saya buang bunga terus jadi kasihan lebat-lebat juga nih rajang sih nanti sudah menonton informasi tambahan sebelum closing jadi kalau mau TW sisakan cabang kalau tidak ada cabang bagian bawah kalau tidak kita kerat Oh dikerat ya supaya dia tertekan Oh jadi fokus ke yang TW ini makanannya ya kalau enggak ada cabang sampai jangan dipotong dikerat dulu dia enggak mati nanti pelan-pelan ya nanti sambil nunggu hidup ini ya pelan-pelan akan mati Oh dikerat aja dikeratnya ya dikenceng ini kan menyetop-nyetop laju nutrisi Iya metode tuh benar-benar kuncinya seperti itu kalau enggak ada cabang kita potong mati ini batang bawah Oh datenya jadi itu teknik untuk dua tahun berbuah teman-teman kalau punya batang bawah bagus besar pohon lokal yang tidak terlalu bagus jangan dipotong dan dibunuh sisakan untuk ditempel saya travel saya sudah menonton kita mau jalan-jalan lagi di kebun beliau selamat menikmati